Kan kalau misalkan orang ketangkep aja, pada saat gue ketangkep aja kan ditanyain, lu pernah pake bareng artis gak? Artis siapa lagi yang pake? Yang penting itu bukan insecure, tapi bersyukur. Tuh. Hai Sobat VDVC, kembali lagi Indie Barends bersama dengan para perempuan-perempuan yang sudah siap disana dan juga para pria-pria yang selalu siap mendengarkan dan menyaksikan dan menantikan acara ini. Dan kembali lagi, saya bersama dengan seorang perempuan yang menjadi sahabat saya di hari ini. Kita akan ngobrol banyak sekali tentang kehidupannya, tentang hal-hal yang mungkin bisa menjadi inspirasi dari hal yang baiknya ya buat kita semua dan tentu saja di kali ini kita akan ngobrol dengan sahabat perempuan saya yaitu Dawia Zaida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar cantik? Berapa tahun kita gak ketemu ya? Adalah 10 tahun lebih. 10 tahun lebih. Lebih. Seger sekarang? Bukan seger lagi, seperti di toko buah. Iya benar. Nah itu yang diharapkan bahwa seorang Dawia selalu membawa cerita yang segar sebetulnya ya. Tapi di tahun 2015, eh 2015, 2018 gak terlalu seger cerita tentang seorang Dawia. Wah itu gak seger, itu Dawia lagi kisut. Iya, iya, iya. Tahun 2018 kayaknya bukan sebuah tahun yang baik ya buat Dawia saat itu ya. Terjebak dalam masalah narkoba, terus bergaul dengan orang yang salah mungkin bisa jadi penyebabnya. Atau mungkin karena faktor pengaruh keluarga juga bisa ada pengaruh. Nah disini kita akan mendengarkan cerita dari seorang Dawia. Meskipun sebenarnya ceritanya udah lama banget ya Dawia ya. Yes. Cerita dari tahun 2018, tapi semua orang hampir sebagian besar tahu dan shock mengenai cerita di balik perjalanan hidupnya Dawia waktu itu. Iya kan, kamu tersandung masalah narkoba, sabu ya waktu itu ya. Yes. Itu gimana sih ceritanya sampai ada kejadian seperti itu dan akhirnya di kehidupan yang sekarang kamu bisa menikmati hidup yang lebih enak kayaknya. Iya. Iya kan? Ya itu sih kalau perjalanan pada saat nyabu itu memang bukan sesuatu hal yang aku sengaja sebenarnya. Itu pertama kali kamu nyoba? Nyobanya itu udah, jadi aku sebenarnya makanya itu udah lama. Dari 2010. Jangan-jangan untuk kita ketemu kamu udah pake ya? Nggak, nggak, nggak. Aku suka cuman. Nggak, nggak, nggak. Oh iya, oke, oke. Zaman itu nggak. Ya di 2010-an lah aku mulai kenal sama sabu terus. Dari temen? Iya. Dari temen. Dari temen terus waktu itu sih awalnya. Waktu ditawarin atau waktu tahu temen itu pakai gimana awalnya sampai Dawia bersedia untuk pengen tahu dan pengen coba. Ini bukan sarapan bubur kan ya bu? Bukan. Iya, bener-bener. Suka takut salah. Nggak, nggak, bukan. Jadi kalau itu sebenarnya aku nggak ditawarin, aku nggak di ojok-ojok, nggak ini. Cuman aku waktu itu, kan waktu itu udah mulai coba-coba clubbing kayak gitu kan. Anak muda. Anak muda ya. Coba-coba clubbing. Terus gue ngeliat ada beberapa temen di circle gue itu kok mereka yang tadinya pada cabi-cabi kok pada kurus gitu. Terus kemudian gue tanya sama mereka, eh lu pada diet dimana maksudnya ke dokter apa apa segala macam. Nggak, nggak, Dawia gue dikasih tahu lah. Mereka cerita. Karena gue memang basicnya emang gue nggak suka mabok. Maksudnya gue nggak suka teler gitu. Nggak suka yang leh gitu, nggak suka gue. Jadi sabu tuh gue ngerasanya gue tetap sober, gue tetap bisa ngobrol sama orang. Tapi gue cuma lebih hype aja gitu. Lebih kayak. Ada stamina gitu. Lebih berstamina. Terus lebih kayak kalau ngobrol tuh jadi yang seru gitu loh. Jadi ya hyporia gitu lah ya. Pokoknya kayak happy aja gitu bawaannya. Jadi dari situ ya udah gue ngerasa kayaknya gue enak juga nih. Cocok nih. Cocok lah. Terus gue mulai pakai continue gitu. Dari situ gue mulai turun, 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 turun. Berapa kilo akhirnya turun? Gue itu di 2010 sempet sampai 96. Jadi waktu pas jamannya aku sama T. Indy tuh masih 68, 70 lah ya. Sebenernya nggak terlalu. Lagi yahut-yahutnya bagus banget. Nggak terlalu. Itu zaman yang aku extravaganza tuh nggak terlalu gemuk sebenernya. Artinya ya gemuk gitu doang deh. Gitu bukan orang gede gitu. Nah terus syuting, syuting, syuting. Mulai makan kayak namanya baru punya duit ya kan. Baru punya duit sendiri. Jadi jajan semuanya gitu. Nah sampai aku ada di posisi di 96 kilo. Nah terus. Nah naik ya? Iya naik 96 kilo itu. Terus mulailah dari situ gue kenal sis abu itu. Akhirnya turun-turun sampai mentok di 51. Waduh jauh banget itu. Nggak pernah lihat ya. Gue belum pernah ketemu lo sekurus dan sampai segitu sih. Iya. Emang belum nggak sempet ketemu. Karena aku emang jujur sabu itu bikin aku juga narik diri juga sih. Dari baik itu dari lingkungan, dari pekerjaan gitu. Karena kayak lo udah nemuin zona nyaman lo sendiri gitu. Walaupun gue saat itu pakai sabu nggak? Gue pakai party ya nggak? Iya. Maksudnya gue nggak pakai party, gue nggak pakai yang aneh-aneh lah gitu. Jadi, sorry. Jadi sebetulnya gue setidawinya untuk pengen kurus sebetulnya dapat di saat itu ya. Dengan cara yang nggak bener ya. Iya, dengan cara yang nggak bener. Itu karena dorongan Umi atau tuntutan Umi. Untuk gue kurus. Untuk kurus sampai akhirnya lo pikir. Ya deh kayaknya gue emang pusing capek untuk diminta. Kebetulan memang gue orangnya nggak bisa terlalu di push secara besar-besaran, ngerti nggak? Seperti apa sih? Jadi kalau nyokap gue kan yang hampir setiap hari gitu. Ketemu gue aja. Ayo, makan ya. Tuh kan, ini kamu jangan-jangan naik nih timbangan kamu. Terus kalau ketemu gue, ini kayaknya perutnya gitu. Jadi lo juga stress ya? Almost everyday gitu loh. Almost everyday kayak gitu. Terus pada saat itu sebenarnya dulu gue sebelum jadi artis lah ya gitu. Gue memang udah pengen kan jadi artis. Tapi nyokap gue selalu bilang, Jangan lah kalau jadi artis. Mama nggak mau nanti kamu dikatain orang, gini-gitu segala macem. Artis tuh harus perfect, artis tuh harus gini-gitu segala macem. Stigma yang kayak gitu sebetulnya yang bikin... Jadi gue juga kan, ya gue merasa percaya saat itu. Karena gue berpikir nyokap gue ngejaga diri sedemikian rupa kan gitu. Bahkan sampai hari ini. Jadi ada tuntutan itu juga ke lo dari nyokap gue. Jadi dia juga nuntut gue untuk bisa kayak dia lah gitu loh. Cuman saat itu sebenarnya gue coba untuk berontak juga. Makanya gue coba iseng-iseng casting kan waktu itu. Iya, iya, iya. Iseng-iseng casting terus akhirannya dapet naik, mulai naik, 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 naik gitu. Terus gue bilang lagi, Mama aku pengennya jadi penyanyi. Tau mas sebenarnya kan nggak enak kalau jadi komedian tuh suka di celak-celak gitu kan. Kayak gitu. Terus ya makanya kan Mama udah bilang kalau mau jadi artis tuh jangan, Maksudnya jangan yang ada kurangnya. Yang orang tuh bisa celak kamu. Jadi harus sempurna lah. Apalagi kalau untuk jadi penyanyi, kamu akan nari, kamu akan gini, akan gitu gitu. Jadi jangan tanggung gitu kan. Nah tapi saat itu gue memang karena gue sebenarnya basicnya gue nyaman sama diri gue gitu loh. Dan gue cuman ngerasa saat itu justru gue pengen ngasih tunjuk sama orang termasuk nyokap gue. Sebenarnya gue saat itu berusaha untuk merubah mindsetnya nyokap gue. Bahwa orang gemuk tuh nggak semuanya jelek kok. Betul. Orang gemuk juga bisa berprestasi kok. Jadi lu mau bikin sebuah pembuktian sebetulnya. Sebenarnya. Tapi hampir semua yang gue lakukan tuh kayak failed gitu loh di matanya dia. Iya. Gitu. Jadi tetap aja katanya kalau jadi penyanyi kan nggak bisa ini. Terus gue ikut lah di salah satu station TV. Lomba nyanyi kayak gitu kan. Sampai gue juara satu. Bisa tuh tembus ternyata. Gue juara satu dan maksudnya dia diakuin lah bahwa gue bisa nyanyi gitu kan. Tapi tetap aja dia selalu tetap bilang, kalau kamu kurus kamu akan lebih. Tetap ada nilai yang harus ditambahin ya. Gitu. Jadi gue saat itu kayak ngerasa ya gitu kayaknya emang gue harus itu deh gitu. Untuk bisa. Dan gue tuh berpikir selama ini gue tuh ternyata baru sadar juga bahwa ternyata gue tuh orang yang sangat amat peduli dengan pendapatnya nyokap gue. Sebenarnya gue sama nyokap kan kalau mau dibandingin dulu ya. Dekatnya gue ke nyokap sama bokap tuh lebih ke bokap sebenarnya. Tapi ternyata gue orang yang sangat amat peduli dan pengen dipeduliin sama nyokap gue. Gitu loh. Jadi ternyata semuanya. Secara lu juga bungsu dari nomor saudara ya. Jadi nah kakak-kakak gue kan cantik-cantik. Iya kan. Lu juga kok. Iya maksudnya kakak gue artinya sempurna lah gitu. Secara fisik gitu. Jadi gue tuh cuma selalu ngerasa oh mungkin mama gak terlalu aware sama gue karena gue gak secantik kakak-kakak gue. Jadi lu mengerasa ada indikasi kesitu. Saat itu tuh gue ngerasa kesitu. Walaupun mungkin tujuannya dia bicara pasti bukan itu gitu kan. Tapi ya namanya anak-anak saat itu ya ngerasa mungkin ada perbedaan. Maksudnya gini nyokap pada saat mungkin bareng sama kakak gue terlihat lebih bangga dan segala macemnya gitu. Kan kelihatan dari mata seorang ibu kebanggaan itu sendiri gitu. Jadi saat itu ternyata gue secara tidak sadar gue pun terobsesi akan hal itu. Untuk ingin jadi seperti apa yang nyokap mau. Apa yang nyokap mau. Tapi tertekan gak sih Dawiya pada saat itu? Sangat lah. Banget gitu loh. Cuman ya saat itu karena kita juga masih ABG lah ya gitu. Jadi mungkin ya itu gitu loh artinya jadi melarikan diri ke hal-hal yang salah gitu loh. Berarti kan sebetulnya Dawiya sama nyokap hubungannya deket banget dong sebenarnya. Deket banget. Apalagi sekarang. Suka ngobrol gak sih waktu itu bahwa ma udah deh ma jangan nge-push kalau aku mau jadi seseorang tuh gak harus jadi sesempurna mama gitu. Justru gue akhirannya bisa ngomong itu setelah gue ketangkep. Setelah gue ketangkep terus kemudian gue masuk ya kan gue sempet di penjara ya tujuh bulan. Terus abis itu gue masuk di rehab. Di rehab itu kan ada psikiater ada psikolog kayak gitu gitu. Terus gue ditanyain apa sih Dawiya terus trigger kamu tuh karena apa apa segala macem. Aku selama ini udah coba berhenti dok aku bilang. Coba berhenti setiap kali aku udah ngerasa cukup gitu aku berhenti. Tapi ternyata kan kita craving ya. Iya. Maksudnya sakau gitu kan. Sakau jadi terus apalagi kalau gue ngerasa gue mulai makan, mulai gemuk, mulai gemukan lah gitu naik. Jadi yang sepure lagi ya. Oh jadi inian lagi terus gue balik lagi ke situ gitu. Nah jadi akhirannya dari situ juga dokter kasih arahan juga sama mama bahwa ternyata Dawiya tuh trigger terbesarnya adalah karena urusan fisik gitu. Ada tekanan dari situ. Ada tekanan dari situ. Jadi coba deh untuk di loss dulu aja maksudnya dibiarin aja dulu gitu kan. Dan apa namanya dan dari situ baru begitu gue udah keluar gue udah maksudnya udah berobat dari RSKO itu. Baru terus gue mulai mama kan dikasih tau sama kakak Tria gitu kan. Umi jangan terlalu inilah udah biarin aja sampai aku di sampai aku nginep di rumah kakak Tria tuh berbulan-bulan pulang dari sana tuh diinep di rumah kakak Tria maksudnya supaya dia gak aku tuh gak denger yang gitu-gitu gitu. Jadi bisa lebih tenang sedikit kalau anak sekarang bilangnya healing. Yes. Nah gitu jadi kalau kakak Tria kan orangnya cuek malah dia kalau pagi aja udah nanyain. Da gue mau makan apa? Ntar mau makan apa? Jadi aku juga happy gitu kan gak ada ngerasa dituntut untuk gini gitu gitu lah. Nah itu dari situ baru setelah kesini kesini baru aku mulai bisa ngomong ma bisa gak untuk mbak kayak gitu. Karena kan mama udah tau kalau aku tuh sebenarnya gak bisa. Ya gak nah tapi maksudnya akhirnya ya kita bisa lebih berkomunikasi lah gitu loh. Justru setelah kejadian. Justru setelah kejadian itu gitu. Maaf ya ma aku bilang aku tuh selama ini tertekan dengan hal itu tapi aku gak bisa ngomong sama mama. Gitu maksudnya gak bisa untuk bilang ma stop atau apa gitu aku lebih ke marah gitu. Lebih ke yang kayak akhirannya ya kacau deh gitu jadi malah ngerusak diri gitu loh. Maksudnya karena aku gak kuat dengan tekanan itu tapi aku gak bisa ngeluarin gitu. Mungkin Umi waktu itu gak merasa bahwa lu tuh tertekan ya. Enggak lah. Umi ngerasanya bahwa lu menerima dan akhirnya mencoba untuk ngelakuin yang sesuai Umi mau. Iya. Di saat itu. Iya kan gitu. Dia juga berpikirnya begitu gitu loh makanya dia waktu pas aku ketangkep juga dia cuman kayak yang kena. Waktu ditangkep Umi lagi di rumah? Enggak ada Umi lagi syuting. Oh jadi di rumah tuh emang cuman lu pacar dan abang-abang dan ipar kalau gak salah ya. Apa rasanya waktu itu pas didatengin sama tamu tak diundang? Gue sih sebenernya kayak feeling. Itu tadi memang lagi masak ya saat itu. Iya lagi goreng-goreng. Lagi goreng-goreng. Tapi sebenernya gini gue tuh emang udah feeling kak. Itu tuh udah feeling. Jadi hari itu tuh malam itu sebenernya gue tuh udah nyiapin koper. Dan gue tuh pas lagi polisi tuh dateng gue tuh baru selesai mandi. Baru selesai mandi. Mau cabut. Karena gue tuh udah feeling gak enak gitu loh udah feeling kayak. Apa? Feeling itu jadi karena apa? Ya satu karena gue ngerasa memang udah apa ya. Oh gini gara-gara nya gue ngeliat di samping rumah gue itu beberapa hari. Dua minggu kalau gak salah. Dua minggu terus seminggu sebelum gue ketangkep itu. Gue ngeliat ada orang parkir. Ada orang parkir. Yang biasanya gak pernah. Enggak. Jadi kan itu ini halamannya orang kan. Maksudnya rumah orang. Biasanya tuh kalau ada orang gue aja. Kalau misalkan lagi ada tamu. Parkir di situ aja tuh suka ditegor. Gitu sama yang punya tanah gitu kan. Nah kok gue bingung nih orang kok. Dia parkir di situ. Terus dari jam 12 sampai jam setengah 5 pagi. Dia buka laptop di dalam. Aneh sih. Gitu. Terus gue mikir kalaupun emang orang skripsi ngapain gitu kan. Di dalam mobil gitu. Terus lampunya mati. Nah terus gue bilang waktu itu sama suami gue. Nih gak beres nih. Ini pasti. Karena kan ya pasti kan dalam waktu kita kurun pake itu. Pasti kan adalah orang yang kita kenal yang ketangkep. Yang apa. Yang apa gitu kan. Karena kalau misalkan orang ketangkep aja. Pada saat gue ketangkep aja kan ditanyain. Lu pernah pake bareng artis gak? Artis siapa lagi yang pake. Kayak gitu kan. Pasti ada yang mereka tanya gitu loh. Nah. Jadi gue mikir lah. Ini udah gak beres nih gitu. Ini kok bisa tiba-tiba. Ada orang. Inian gitu. Udah deh mesti cabut gitu. Cuman salahnya tuh. Ya emang udah waktunya sih gitu. Cuman saat itu memang pacar si suami gue ini sempet keluar gitu loh. Jadi begitu balik dia udah digap duluan. Di depan. Memang udah untuk dijebak disitu ya. Jadi. Wah udah deh. Ya udah emang udah waktunya gitu. Iya. Nah pada saat kejadian itu kan Umi harus tau ya. Ya harus tau dan karena memang. Enggak tapi dikasih tau tuh setelah udah beberapa hari ya. Oke. Reaksi Umi apa? Kalau yang aku denger saat itu kan aku gak ada. Jadi yang aku denger dari keluarga sih. Wah mama tuh sampe tekulun-kulun lah kalau kata orang ya. Maksudnya histeris lah gitu. Terus sampe yang gak bisa makan. Terus sampe yang apa namanya. Karena gak nyangka itu lu lakuin. Iya kan. Ditikir sembayangan aja gitu. Yang setiap kali nyebut nama aku tuh terus. Oh Dawia yang gitu. Jadi apa ya. Maksudnya yang aku denger sih sampe kayak gitu gitu loh. Nah jadi Sobat VDV sih. Ini adalah kayak seperti sebuah perjalanan yang memang gak pernah direncana ini. Tapi kalaupun kita harus ada di dalam situasi seperti itu. Dan kita harus melewatinya. Itu kita anggap itu menjadi sebuah pelajaran. Maksudnya itu tidak menyenangkan. Iya kan. Nah cuman kalaupun misalnya itu tidak terjadi gitu ya. Kejadian Dawia narkoba dan lain sebagainya. Masih akan tetap terus dalam tekanan. Akan ngapain kira-kira. Kalau kita mau flashback mundur. Terus Dawia masih tetap terus itu kan sama mama gitu. Sama Umi Elvi. Ya mungkin sih harusnya gue diarahin ke dokter kurus kali ya. Harusnya gitu. Cuman saat itu kan bayangin kak. Gue tuh nyobain program ngurusin badan itu. Sama nyokap dari kelas 5 SD. Oke. Sampai bokap gue tuh sampai marah-marah. Sampai yang ini anak tuh masih dalam masa pertumbuhan gitu. Tapi mungkin emang rejeki lo disitu kali bu. Nah iya gue juga gak harus. Sampai slim sampai kurus. Mungkin emang rejeki tiap orang kan beda-beda ya istilahnya kan. Nah itu lah gitu. Jadi selalu nyoba ini gagal. Aku pun turun gak bisa. Maksudnya karena gini biasanya tuh. Ya gitu kan orang kan keseringan udah agak kurusan. Terus tiba-tiba jadi males balik dokter. Apalagi zaman dulu dokter kan ngantri ya. Iya maksudnya juga gak terlalu banyak seperti sekarang. Terus ngantri nya itu loh yang kita bisa seharian disitu kan capek banget gitu kan. Jadi ya saat itu memang gue gak nemuin ada yang ini aja gitu loh. Dan sampai akhirnya berhasil goal dalam tanda kutip untuk bisa menjadi kurus. Tapi bukan di situasi yang bener lah ya gitu. Dan sampai akhirnya apesnya Dawiah dan memang harus melewati itu. Ketangkep sama pacar, sama abang dan pacarnya abang. Saat harus ada di penjara gitu ya. Apa yang Dawiah pikirin di saat itu? Dendamkah sama Umi atau apa yang pengen diceritain? Benci sama siapa? Atau penyesalan yang tiada akhir? Atau ketemu dengan orang-orang yang di luar? Ya saat itu sih yang pasti gue ngerasa kayak ada di apa ya. Kayak ada di bawah banget ya. Di titik terendah dalam hidup yang gak pernah gue jalanin gitu. Cuman saat itu kan gue juga ngedengerin kabar yang bahwa tuntutan gue tuh bisa 20 tahun. Bisa 12 tahun kayak gitu kan. Jadi ya adalah beberapa orang yang nyampein kayak gitu gitu. Jadi gue tuh bener-bener, wah drop banget gitu loh. Karena dan saat itu gue cuman berpikir bukan masa, gue gak mikirin karir, gue gak mikirin apa-apa gitu. Gue cuman mikirin nyokap gue nih udah tua. Iya kan? Kenapa itu gak dipikirin waktu pada saat lu pake, lu gak mikirin kalau gue kena nih? Kalau lagi endul ya bu, iya bener. Karena setiap kali orang pake itu pasti dia gak akan lagi, lu apalagi seneng mana lu inget bakal ketangkep. Apalagi kalau lu ngerasa lu main udah sendiri. Iya kan? Lu beli udah sama orang yang lu ngerasanya lu percaya gitu. Yang gak akan mungkin nyepuin lu gitu. Kayaknya kepikiran kesitu tuh jauh deh. Iya. Gitu loh. Itu udah comfort zonenya lu lah ya pokoknya gitu. Dan gue ngerasa gue gak party, gue gak party, gue gak jalan keler-leran dengan muka gue kenceng gitu. Atau gue syuting dalam keadaan kenceng. Jadi gue pikir gue mau di TO dari mana gitu kan. Padahal kan itu semua ya, udah pasti ada iniannya lah gitu kan. Udah pasti ada jalurnya udah pasti kita anggap gitu. Cuman masalah waktunya doang aja. Gitu jadi saat itu ya gue gak. Lu berpikir bahwa circle lu itu kan aman. Jadi gak mungkin akan keendus gitu kan. Keendus sih mungkin keendus. Tapi maksudnya gue ngerasa gak pernah salah dalam inian aja gitu. Maksudnya gue pasti kontrol gitu loh. Gue pasti berusaha untuk yang gak keliatan kencur, gak keliatan apa gitu kan. Terus gue juga gak party-party yang misalkan gue ke klub kemana. Yang orang tuh bisa liat, woy Dawia ini ini gitu. Indah lu ngerasa prinsipnya adalah saat itu ya gue sama orang-orang ini yaudah. Dan gue beli sama orang yang memang selama. Maksudnya gue gak pernah beli yang ngecek gitu loh kak. Gak pernah yang beli ngecek terus kemana-mana gitu. Emang satu orang yang gue percaya yang dia biasa ini gitu. Akhirnya pada saat di penjara di Hotel Prodeo ya. Yang jangan sampai kita semua kesitu ya coy amit-amit. Nah itu Dawia merasa ada di lowest point dalam hidup ya. Terus tapi gak ada dendam sama mama sama sekali ya. Gak ada. Karena justru gue gak rasa bersalah lah gitu. Karena artinya... Maksudnya sebetulnya tujuan lo begitu selain ingin senang juga ingin kurus kan. Seperti yang mama mau kan. Iya cuman ya gue gak bisa nyalahin mama. Bahkan nyalahin orang atau nyalahin sabu itu sekalipun. Karena menurut gue itu pilihan gue. Iya. Gitu loh gue sudah memilih jalan itu. Yang seharusnya gue saat itu juga tahu. Bahwa gue kontrak mati dengan adiksi gue. Dengan penjara. Dengan mati gila. Kayak gitu kan. Jadi ya maksudnya seharusnya gue ini nah. Gue memang salahnya gue tidak. Gini loh gue cuma taunya makanya tuh enak. Gue gak tau resiko dibalik. Dibalik itu semua sampai sebegitunya gitu loh. Nah ini kan untungnya semuanya kalaupun terlambat tapi masih bisa diselamatkan. Insya Allah. Dalam arti kata ya Dawiah pun juga tahu diri untuk bisa ngerti bahwa gue gak mungkin kejeblos dua kali. Aduh jangan sama. Lo apa kabar dengan suami yang sampai dua kali akhirnya harus kecomot. Itu gue kecolongan sih Kak kalau itu. Maksudnya kecolongan ya karena mungkin dia belum bisa mengatasi adiksi dan lingkungannya juga kan. Karena apa namanya ya gue kan namanya laki pergi bilang kerja. Ya kita tahunya kan kerja. Iya kan. Ya kan kalau di luar itu ternyata dia ada mampir kemana ada gimana gitu kan. Lo gak bisa lacak juga. Gak bisa kan dan gue sebenarnya memang bukan tipikal orang yang kayak gitu gitu loh. Gak tipikal orang yang kepo terus yang demen ngeribetin laki gitu gue gak suka gitu. Maksudnya emang basicnya gak demen gitu. Mau minum Bu? Mau minum? Mau ada Bu Mi? Ini air paling enak di PPC perubah punya cerita. Iya gue tahu. Ini di rumah gue juga paling enak kayak gini. Iya kadang nyari air susah kan Bu? Iya betul. Oke. Nah jadi kalaupun misalnya sampai ada hadiah lagi buat Dawiah untuk menerima kenyataan bahwa sang suami harus dijemput lagi. Masuk yang kedua kali berarti kan ada penyesalan gak? Kalau itu gue haget banget. Iya enggak lah. Kalau penyesalan-penyesalan kayak gitu tuh enggak. Tapi gue penyeselnya ya kenapa gue gak protect dia lebih gitu loh. Kenapa gue percaya gitu aja gitu kan. Artinya sampai ya gue karena gini gue selalu berpikir gue selalu mau memperlakukan orang sebagaimana gue mau diperlakukan. Oke. Gitu loh. Sama lah ya. Gitu. Jadi gue selalu berusaha untuk kayak gitu. Jadi karena gue ngerasa gue juga pengen dipercaya. Ngerasa pengen dikasih kesempatan. Jadi gue pun memperlakukan dia seperti itu. Oke. Nah ternyata hal itu mungkin gak bisa gue pukul rata gitu. Mungkin gue orang yang bisa untuk digituin. Tapi mungkin ada yang enggak gitu kan ya. Termasuk laki gue lah gitu. Jadi sampai akhirannya dia kejeblos. Makanya saat itu juga gue shock banget sebenarnya sih gitu. Karena gue ngerasa. Itu tahun berapa ya Dawe? 2019. Hanya selang setahun dari kejadian lo ya? Iya. Oke. Maksudnya dari kita selesai. Sama-sama di awal. Itu cuma berapa bulan. Gak ada setahun. Karena aku selesai dari RSKO aja tuh baru bulan-bulan Januari. Rehab itu ya? 2019. Maret aku married. Oktober dia ketangkep. Gitu. Jadi wesss. Iya sih. Kayaknya. Bisa kebayang. Nah. Pada saat kejadian itu hubungan Dawe dengan Umi gimana? Kejadian itu? Yang kedua kali suami. Mama sih saat itu memang dia enggak mau bikin aku makin down ya. Saat itu lagi-lagi aku ditarik lagi ke rumah kakak Tria dan tinggal sama kakak Tria. Kenapa? Supaya kamu lebih tenang. Iya. Karena kakak Tria doang yang tahu gimana caranya untuk nge-handle aku gitu loh. Maksudnya kalau mama tuh kan satu mama banyak kerja. Ya kan takut enggak bisa ngawasin aku banget gitu. Kalau kakak Tria kan selagi dia ada waktu aku diajak jalan, diajak ngomong. Terus kalau aku diem. Misalkan aku diem enggak keluar-keluar kamar tuh ditanyain kamu kenapa dek? Kamu ini terus ngeliat aku nangis juga dia yang kenapa? Keluarin, keluarin. Enggak apa-apa. Ngomong sama kakak kenapa gitu. Jadi apa namanya. Jadi katanya tuh lebih ini ya. Iya. Jadi aku sama dia tuh lebih di support banget gitu. Kalau mama kan karena masih kerja ya gitu. Jadi enggak bisa yang terlalu ini banget. Nah udah tapi mama saat itu ya mama, kakak Tria kayak gitu-gitu ya balik lagi. Men-support kamu ya disitu. Enggak menekan aku untuk. Wah udah lo bercerai aja atau apa gitu. Enggak ada sih. Sempat ada rumor soalnya. Katanya Dawiya berniat bercerai pada saat suami tangkep lagi. Saat itu sih kesel ya. Saat masih kesel ya gitu. Karena aku berpikir ya ampun gitu loh maksudnya. Kok lo gak berpikir tentang komit yang udah kita buat gitu. Terus lo tau kan bahwa kemarin itu kita udah hancur-hancuran gitu. Terus kemudian sekarang baru napas deh ibaratnya gitu kan. Tiba-tiba lo kayak gitu lagi gitu. Lo gak mikirin kita semua. Jadi ya kemarahan-kemarahan yang kayak gitu gitu loh. Cuman itu balik lagi. Keluarga aku, kakak Tria, mama, orang-orang yang memang bijaksana sekali dalam menilai sesuatu masalah gitu loh. Mereka gak pernah menilai cuma dari satu sisi aja. Dia tetap ngembalikin lagi sama aku. Bagaimana aku mau berkeputusan kayak gitu. Jadi sampai aku juga nanya kak. Apa emang aku salah ya milih dia? Ya coba kamu pikir lagi. Oh enggak kak tapi aku. Aku waktu itu. Kamu waktu itu sholat gak? Pada saat minta jodoh itu. Merasa yakin gak? Gitu. Yakin sih saat itu. Karena aku ngerasa diberikan kemudahan gitu kan. Untuk proses kawin aku cuma tiga minggu loh. Yang semua orang udah pada bilang. Oh iya gak mungkin lo dapet gedung kalau bukan setahun sebelumnya. Ternyata dapet. Ternyata dapet. Allah kasih kemudahan semuanya. Jadi aku ngerasa gak ada yang perlu aku persalahkan lagi sih sebenarnya gitu. Tinggal bagaimana aku mau kuat atau enggak ngejalanin ini gitu loh. Karena aku juga tahu suami juga pasti di dalam juga. Iya betul. Hancur juga. Dia juga pasti mungkin dalam hati kecilnya juga pasti. Ya kita yang namanya pakai narkoba gak ada yang mau juga kan. Betul. Ketangkep gitu loh. Cuman kan ya artinya perajaran juga buat aku lagi bahwa kesidiknya aku harus lebih protect sama dia. Aku harus lebih bisa ngajak dia komunikasi gitu kan. Setelah dia selesai dari masa tahanan terus kan balik lagi ke keluarga, balik lagi ke Dawi ya. Ada komit yang dibuat sama kalian berdua gak? Karena kan sebagai dua-duanya mantan pemakai gitu istilahnya ya. Terus tahu bahwa setiap perilaku tuh kan pasti akan berubah kalau ada trigger dari situ ujungnya. Nah ada kesepakatan yang kalian lakukan gak setelah suami juga udah kembali ke rumah. Terus kalian menata hidup lagi berdua gitu. Kalau aku sih pribadi sama dia aku cuman bilang aku mau dia selalu jujur apapun yang dia rasain. Pada saat karena memang jujur kalau kita mau sembuh ya kita harus bisa terbuka sama orang di sekeliling kita yang kita tahu dia bisa support gitu kan. Jadi aku selalu bilang jujur pada saat kamu sakau kek, kamu trigger kek, kamu suges kek. Jadi kita juga tahu kita harus berbuat apa. Jangan lari kemana-mana. Jangan kemana-mana karena kamu tahu bahwa kita adalah tempat yang paling benar untuk kamu kembali. Bukan untuk kamu ada masalah apapun ngomong gitu loh. Jangan pernah kamu simpen sendiri terus kamu ngerasa bahwa itu menjadi pelarian kamu lagi. Karena aku cuman ingetin bahwa yang kemarin aku dikasih kekuatan sama Allah ya kan. Tapi aku tidak menjanjikan diri aku untuk yang berikutnya. Gitu loh artinya kalau pada saat na'uzubillah min zalik ada kejadian seperti itu lagi gitu ya. Aku kan juga gak tahu. Aku akan merasa punya kemampuan gak untuk kembali menunggu dia, untuk bersabar untuk dia, untuk membuang waktu aku lebih banyak lagi. Karena kamu harus tahu bahwa dengan kamu masuk kasus narkoba, aku ke pengadilan pun kamu gak akan di mediasi, gak akan apa-apa ketok palu. Gitu. Jadi kalau memang kamu mau memilih itu ya artinya kamu akan siap dengan resiko itu. Harusnya dengan pendewasan seperti itu bisa lebih paham ya. Iya. Dan paling tidak ya Dawiya kalau kita lihat lagi jadi sebetulnya akar yang paling utama untuk menyelamatkan kalian itu adalah keluarga ya. Yes. Balik lagi. Banget. Apapun tekanan yang diminta sama mama, sama Umi Elvi, itu tidak menjadikan Dawiya jadi sebel, jadi kesel, jadi marah gitu. Karena memang itu pilihannya Dawiya untuk ngambil ke jalur itu untuk pengen kurus kan istilahnya. Tapi tadi Dawiya sama dibilang bahwa ternyata hubungan Dawiya sama mama Elvi jadi sekarang juga jauh lebih baik ya. Iya jauh banget. Jauh banget. Kamu minta maaf gak mama ke Dawiya? Mama sih bilang ya maaf gitu. Cuma maksudnya dia gak bilang maaf secara langsung. Tapi dia cuma selalu bilang bahwa ya Allah nah mama tuh pengen, itu kan karena mama pengen yang terbaik buat kamu. Iya. Kamu tuh kalau gemuk nanti kamu sakit, yang terpenting itu kamu sakit bukan masalah kamu cantik, kamu cantik, kamu anak mama kamu pasti cantik. Iya. Jadi dia sekarang udah lebih tahu bagaimana caranya membesarkan hati aku gitu loh gak bikin aku yang. Sama menyampaikan. Menyampaikannya kalau dulu kan mungkin. Dos, dos, dos gitu kan. Dan mama aku memang bukan orang yang seperti kakak Tria yang memang kalau kakak Tria tuh cara penyampaiannya tuh kena gitu loh. Iya. Bukan bikin kita berontak tapi bikin kita mikir gitu kan. Iya kalau mama kan mungkin udah denger pola. Generasinya kan ya. Generasinya. Pola pikirnya. Anak lama sama anak masa selanjutnya. Iya. Jadi makanya mama kalau udah gak ketemu jalan nih ngomong sama aku pasti ngomongnya kakak Tria. Nanti kakak Tria yang sampein. Jadi dari situ juga aku bisa kebuka. Enggak loh deh. Maksudnya mama tuh gini loh. Mama tuh pengennya kamu gini. Mama tuh pengennya gini gitu. Jadi oh gitu ya kak. Iya lah kamu jangan berpikir gini. Jangan gini gitu. Karena kan kalau kayak gitu kan kita mencerna sendiri. Iya betul betul. Ya kan dulu hampir bisa memutuskan untuk kesalah jalan itu kan karena kita berpikir dengan kemarahan. Dengan emosi ya kan. Gila gue udah bikin gini udah bikin gitu. Masih aja gini gini udah mengancur sekalian gitu kan saat itu gitu. Jadi yaudah gitu. Sekarang sih alhamdulillah. Aku kalau misalkan mama udah mulai yang. Dau ya makannya inget-inget ya. Mama please. Iya 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 enggak mama cuma ngingetin gitu. Menyenangkannya tuh justru dalam keluarga. Jadi ya sobat VDVC sebetulnya dalam keluarga itu yang dibutuhkan itu adalah keterbukaan ya. Benar. Keterbukaan, kehangatan. Jadi bukan cuma sekedar paksaan dan tekanan yang diterima sama anak. Gak menyalahkan sisi siapapun juga. Mungkin si anak juga ingin sekali mengikuti apa yang diinginkan sama orang tua terutama mama. Iya. Tapi si mama juga mungkin atau orang tua tidak menyadari bahwa sebetulnya yang gue minta ke anak gue nih itu beban sebenarnya. Iya. Sampai akhirnya Dau ya ketemu dengan satu circle yang menurut dia enak. Nyaman. Nyaman. Dan itu akhirnya bisa membuat dia selip padahal belum cincu di situ mah. Ya ternyata kan maksudnya ada. Kandang macan ya gue. Kandang macan gitu. Maksudnya ya memang harus ada keterbukaan gitu. Harusnya juga saat itu mungkin gue ngomong bahwa gue tuh gak suka mah digituin gitu. Harusnya juga mungkin kayak gitu. Tapi saat itu tuh gue gak bisa gitu. Jadi gue telan-telen terus gitu. Oke malah ketemunya lubang yang salah ya. Oke. Nah kan berarti kan mau gak mau sekarang kita pribadi harus bisa menerima. Kan sekarang nih banyak banget nih kempennya mana-mana. Cintailah diri sendiri lah apa. Maksudnya kita sendiri juga sulit mencerna. Gimana gue mesti cinta sama badan gue orang gue. Percanaan gue juga gak masuk. Istilahnya gitu. Aku alami itu kok. Iya. Tadi pagi pake celana aku usah banget ya gitu. Tapi cuman kalau mau dicari penyebab dan gimana juga mungkin tidak semudah itu ya. Iya. Kemudian kemarin-kemarin sempat ramai campaign dari Tara Bastro seputar body positivity. Iya kan. Kita harus bisa menghargai diri kita sendiri gitu. Itu jadi hal yang dilakukan sama Dawiya sekarang gak? Iya dong. Sebenarnya itu dari dulu. Sebenarnya itu dari dulu. Dari dulu dari jamannya gue baru masuk di entertain setiap kali gue ditanya. Lo nyaman gak sih dengan kondisi yang seperti ini jadi celaan orang. Buat gue, gue nyaman. Kalau buat aku pribadi gitu ya. Maksudnya gue nyaman gitu loh. Karena justru malah job lo banyak dari situ kan. Iya dan gue selalu bilang sama orang bahwa di dalam setiap kekurangan itu pasti ada kelebihan. Pasti ada kelebihan yang lo bisa gali, yang lo bisa syukurin, yang lo bisa jadiin itu sesuatu. Jadi yang paling penting utamanya itu adalah supaya lo diterima sama orang lo harus terima dulu diri lo. Harus damai dulu sama diri lo. Iya kan? Bahwa yaudah Tuhan memang kasih gue kayak gini gitu kan. Atau juga lah kayak misalkan oh takut laki-laki gak ada yang mau. Laki ada yang suka gemuk, ada yang suka kurus kan ternyata. Namanya jodoh ya kan bukan kita yang atur. Jadi sebenarnya itu pola-pola pikir yang salah sih kalau menurut gue. Jadi kalau ditanya nyaman atau enggak. Kalau saat ini jujur gue memang gak nyaman dengan kegemukan gue karena sudah terlalu. Maksudnya udah terlalu gemuk. Berapa sih beratnya? Aku sekarang 107. Ah keren. Tadinya 129 Kak. Berarti udah turun dong? Iya iya. Iya kan? Tadinya 129 tuh aku udah gak mau syuting, udah gak mau ngapa-ngapain Kak. Karena bener-bener yang aku tuh berdiri pake IELTS tuh udah gak bisa. Jadi sebetulnya lebih kepada kesehatan ya. Kalau sekarang. Bukan lebih kepada malu bodi gue. Enggak, enggak. Aku gak pernah ngerasa kayak gitu. Iya iya iya. Gak pernah. Oke. Tapi sebenarnya job sekarang udah mulai pelan-pelan. Iya pelan-pelan lah Kak. Mau mulai lagi semua dari nol pasti. Iya kayak dipom bensin. Iya bener. Mesti diisi lagi. Mesti pelan-pelan lagi. Pokoknya minta doanya aja lah. Mudah-mudahan aja bisa kembali. Tapi yang disyukur yang gue liat disini adalah. Gue seneng melihat hubungan lo sama nyokap tuh baik banget gitu. Karena kita pikir tuh awalnya. Nyokap tuh tekanannya gila. Sampai lo stress akhirnya larinya ke situ. Ternyata enggak gitu. Maksudnya stressnya bukan karena. Paksaan atau keinginan dari Umi aja yang mengharuskan dawiah kurus. Tapi bolehnya ketemu dengan circle yang menurut lo asoy saat itu. Iya tapi maksudnya Alhamdulillah. Hikmah dari yang gue dapet dari peristiwa itu adalah. Gue menjadi mencintai keluarga gue. Dan menganggap keluarga saat ini adalah segalanya buat gue. Itu sih sebenarnya yang paling penting. Itu yang gue seneng banget. Maksudnya yang sekarang tuh kalau. Dan maksudnya kalau sekarang gue disuluh milih jalan sama temen sama keluarga. Gue pasti milih keluarga. Coba dari dulu bu. Nah iya gitu kan maksudnya. Hikmahnya itu. Kalau dulu kan kita ngerasa kayak. Oh kakak ini marah-marahin gue mulu gitu. Atau mama nih gini gitu. Stress sendiri. Stress sendiri. Tapi kalau ternyata sekarang mereka fine-fine aja gitu. Maksudnya setelah gue juga berusaha untuk terbuka. Mereka juga bijaksana dalam menyikapi segala sesuatunya. Akhirnya kita juga bisa saling menguatkan. Kayak abang gue yang dulu pake juga sekarang. Di jangan sampai ini loh ya. Gini-gini. Gini-gini gitu. Jadi kayak gitu. Jangan lah ini tuh segala macem. Tapi kita kadang suka war story. Cerita-cerita yang kayak dulu. Hila ya kak kita bego banget ya gitu. Jadi maksudnya ya lebih enak lah. Lebih saling jaga. Iya. Kalau kita lihat cerita. Dengar cerita dari orang yang kita gak kenal. Tampaknya kayaknya ah gak mungkin. Tapi kalau disini ya Sobat VDV sih. Lihat dari ceritanya Dawia gitu ya. Mendengarkan apa yang pernah terjadi pada hidupnya. Suaminya. Keluarganya. Tetap balik lagi adalah sebenarnya adalah keterbukan keangkatan keluarga sih. Yang membuat akhirnya dia diterima kembali. Dia bisa. Malah tadi Dawia bilang. Semenjak kejadian yang kemarin malah jadi lebih deket sama Umi. Iya dong. Sama Mama Elfi. Sama semua keluarga. Sama ponakan-ponakan aku. Karena sama ponakan-ponakan aja aku. Mereka support aku banget gitu ya. Mereka yang paling nangis-nangis banget pada saat kejadian itu. Tapi pada saat aku pulang aku datangin satu-satu dan aku minta maaf sama mereka. Oh iya? Iya. Terus aku bilang aku. Anti minta maaf ya gitu. Anti gak bisa jadi contoh yang baik buat kalian. Tapi anti minta jangan pernah contoh anti. Jangan pernah gini gitu. Jadi aku juga lebih bisa lebih bijaksana menghadapi mereka yang baru ABG. Sekarang kan yang juga mungkin lagi pengen bandel-bandel kayak. Mau coba. Mau coba. Jadi aku juga lebih bijaksana dalam menentukan apa yang mau aku lakukan. Jadi balik lagi Sobat VDVC bahwa sebetulnya gak ada yang sempurna sih di dunia ini ya. Kadang kita ada di sini kita ngeliat ke kiri ke kanan. Kenapa dia begitu? Kenapa dia bisa begitu? Kenapa gue gak seperti itu gitu? Tapi mensyukuri atau juga melihat dari apa yang sudah kita punya saat ini. Itu jauh lebih nikmat dan bisa menerima semuanya. Yang penting itu bukan insecure tapi bersyukur. Tuh. Yang penting bukan insecure tapi bersyukur. Daripada nanti kecubur. Senang banget nih ngeliat hidup lo sekarang ini. Dan semoga ini bisa menjadi contoh yang baik buat kita semua. Buat yang lagi iseng-iseng. Gak perlu iseng. Karena sebetulnya kalaupun tujuannya untuk hal ingin kurus ya bisa dilakukan dengan banyak hal. Ada banyak. Bisa DM gue nanti ya. Iya benar. Gue kasih tau dokternya gue. Iya benar. Dokter Cisi. Dokter gue juga. Oke baiklah. Nah senang banget Dawi ya. Terima kasih sekali sudah memberikan perempuan yang punya cerita. Ceritamu ini sungguh bisa memberikan inspirasi dan juga hal baik buat semua teman-teman di sana ya. Tetap sehat. Salam buat Umi. Kapan-kapan aku mampir ke rumah ya. Kayaknya si Umi masaknya enak deh. Uh banget. Uh endul ya. Uh dia lapin-lapin kalau masak. Sampai ketemu lagi ya Bu. Oke sehat-sehat ya. Terima kasih semuanya. Dan untuk Sobat VDVC tetaplah bersama dengan saya yang dibarek disini dalam perempuan punya cerita. Karena kita masih punya banyak teman-teman perempuan lain yang punya cerita tentunya. Oke untuk Sobat VDVC tetap support perempuan punya cerita. Tentunya dengan like, comment, share. Dan juga jangan lupa subscribe di VDVC tau. Oke Dawi ya. Oke. Jangan lupa di subscribe oke. Oke. Thank you. Assalamualaikum. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi.